Bagaimana untuk UMKM, apakah ada regulasi konkret dari OJK yang bisa mendukung sektor ini? Nah ini ya, tadi saya katakan bahwa Indonesia ini, kalau kita mau tumbuh tinggi, itu harus jalan beriringan. Antara industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Industri kecil, yang menurut saya nih, yang paling baik adalah industri kecil, satu dia bisa jalan sendiri, tapi alangkah baiknya kalau kemudian ada industri menengah dan industri besar yang merupakan satu value chain, supply chain, yang kemudian bersama-sama dengan industri kecil itu, tumbuh. Jadi industri besarnya tumbuh, industri menengahnya bagian dari supply chain tumbuh, industri kecilnya bagian dari supply chain tumbuh. Itu kan yang kalau kita lihat di Jepang kan seperti itu. Kalau kita lihat di Taiwan juga seperti itu. Karena kalau dia industri, kita banyak industri kecil, tetapi tidak merupakan supply chain dari yang besar, dia susah menjadi besar. Ada yang bisa menjadi besar, tapi tidak kemudian secara bersama-sama bisa menjadi besar. Maka dari itu, ini yang kita harus ciptakan adalah industri besar, industri menengah, industri kecil, jalan bersama, tapi merupakan supply chain. Nah ini jadi, itu datangnya dari mana? Kebijakan, kebijakan dari pemerintah, dari pemerintah terutama. Nah tinggal sekarang, kalau perbankan kan sudah ada, sudah ada berapa minimum dari kredit UMKM. Dulu 20 persen, sekarang kita berusaha untuk bisa mencoba lebih tinggi dari 20 persen, mungkin menuju kepada 30 persen. Tapi kita bisa menuju ke sana, menurut saya harus ada yang besarnya. Yang besarnya sama yang menengahnya harus tumbuh, kemudian mereka mengajak yang kecil menjadi supply chain-nya. Baik itu di pertanian, baik itu di manufaktur, baik itu di sektor yang lain. Saya rasa di Tiongkok seperti itu, di Taiwan seperti itu, di Jepang juga seperti itu. Nah kita harus dorong ke arah itu. Baik, tapi khusus untuk UMKM ini kan banyak juga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Seperti apa solusi atau regulasi yang disiapkan OJK? Saya rasa fasilitas dari pemerintah dalam bentuk kredit usaha rakyat ya, kur, sudah luar biasa ya. Kur itu bunganya sudah disubsidi oleh pemerintah dengan cukup besar pemerintah bersubsidi di situ. Kemudian juga resiko kreditnya juga difasilitasi oleh pemerintah ya, lewat jam gerindo dan satu lagi apa, lupa saya namanya. Itu juga menjamin resiko kreditnya. Nah, dan kur juga jalannya cukup bagus, jalannya cukup bagus. Tinggal sekarang adalah bagaimana perusahaan kecil yang sudah dapat kur atau perusahaan kecil yang mungkin tidak dapat kur tapi dapat kredit kecil dalam bentuk lain, itu dia bisa menjadi pengusaha kelas menengah, kemudian nantinya bisa menjadi pengusaha besar. Nah, roadmap terkait hal itu yang kita harus buat gitu loh. Bagaimana sih kita membuat perusahaan-perusahaan yang sekarang dapat kur itu untuk 10 tahun lagi bisa menjadi nasabah dengan kredit komersial. Kredit komersial itu kredit besar, habis itu mungkin nanti 15 tahun lagi bisa menjadi pengusaha dengan mendapat kredit korporasi. Nah, ada, ada bukan tidak ada, ada tapi tidak banyak gitu. Mungkin majority dari pengusaha perusahaan-perusahaan kita, ya perusahaan kecil terus. Iya kan? Nah, ini yang kita harus cari cara bagaimana menciptakan value chain bisa terkait dengan perusahaan menengah besar yang terkait dengan pasar domestik, bisa juga dengan perusahaan menengah besar yang terkait dengan pasar ekspor. Nah, ini memang mudah saya tidak mengatakannya tapi tidak mudah dalam melaksanakan, saya tahu. Tapi memang harus secara bersama-sama gitu. Karena perbankan menyediakan kur sudah cukup besar, tapi ada kredit kecil lain yang non-kur gitu, yang non-kur. Dan banyak perusahaan-perusahaan kecil yang juga bisa jalan dengan baik dengan non-kur gitu. Karena kalau kur kan memang subsidi pemerintah, dan subsidi pemerintah kan ada batasnya gitu. Baik, menarik sekali sayang. Waktu kami sudah habis, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Mirza Aditya Suara, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, sudah hadir di studio CNBC Indonesia kali ini. Terima kasih anaknya. Terima kasih telah menonton!